Dengan kami Alvin Aldi Variasi Hari ini kita akan membahas tutorial penambahan relay power window Yang lambat atau lemah di seluruh jenis mobil Apa itu penambahan relay power window? Relay adalah untuk menambah daya atau aliran listrik Supaya dinamo lebih maksimal Untuk naik dan turunnya kaca tersebut Gini, kadang mobil kita power window nya lambat Susah naik ataupun lemah Ataupun turun Teman-teman jangan khawatir Itu penyebabnya bisa dari dinamanya Lemah bisa juga dari kul atau arang Kami akan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut Cuma modal remote bekas Power window teman-teman dijamin bagus lagi Yang dipakai sekarang ini kita ada remote bekas Remote ini tidak terpakai Jangan dibuang Kita ambil relay nya Cuma dua Dua relay Sebelum teman-teman Sebelum teman-teman menonton videonya Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Biar kami lebih semangat lagi Membuat konten atau video yang lebih bermanfaat Oke teman-teman Yuk kita mulai Pertama Kita ambil solderan Kita buka nih Disini Ada lima Lima kaki Kita buka satu Kita solder Dilembuti aja Gak apa-apa Kalau sudah disoder Sudah terlepas Ini ada Ambil dua aja Yang saya bilang tadi Cuma dua Lima kaki Tiga atas Dua bawah Ini ada dua Bawah Tiga atas Caranya untuk instalasi Relay nya Teman-teman Harus dibalik ini Jadi atas Kiri Kanan bawah Jadi dua Di bawah Tiga di atas Sebaliknya Dua di atas Tiga di bawah Pilih gak lupa Teman-teman Dikasih double tip Boleh disini Biar nempel Atau di isolasi Ini saya pakai isolasi Pakai isolasi Sudah di isolasi Sudah nempel Disini Dua di bawah Tiga di atas Sebelah kiri ya Sebaliknya Dua di atas Tiga di bawah Kakinya Jadi fungsi ini Teman-teman Cara Pembagiannya Atau cara Instalasi Disini nih Ada nempel Ada dua Sebelah kanan Dua sebelah kiri Ini Dijadi ke satu Jadi ke satu Kita solder Ini kita solder Ini masa Masa body Terus yang bagian Api Ini sudut kiri Dan ini sudut kanan Jadi nanti kita Kasih kabel Kita solder Jemper ke sini Nanti keluar kabel Super window Sebelah kiri Atas Kiri Dan sebelah kiri Bawah Kanan Bawah Kalau untuk Motor dynamo Yang ke Dinamo Ini untuk Bagian atas Ini bagian bawah Turun Coba saya solder dulu ya Biar teman-teman Biar gak gagal Paham Oke teman-teman Ini tuh teman Ini sudah saya solder Ini Ini yang ada Empat tadi Kita gabungi nih Sepertinya gini Ini Untuk masa Dua Gabungi Jadi gini Kita gabungi Ini masa body Hitam ya Untuk api Sudut kanan atas Dan sudut kiri bawah Ini api langsung Boleh dari Aki Lebih kencang Bisa juga Dari api on Atau dari api Sudut sendiri Untuk Sudutnya Sendiri Yang dari atas Itu kan ada Pembagian Dari sudut ke motor Kita putus Kita gunting Atau kita putus Pagi cutter Yang hijau ini Yang hijau Kanan bawah Larinya ke sudut Yang hijau Kanan Yang kiri Kanan atas Maaf Yang kiri Atas Balinya ke switch Karena dua jalur Ini kita putus Ini kita putus Jalur dua ini Sisa tadi Sisa untuk dinamo Kita pasang ke putih Yang bagian atas Sama yang bawah Kiri atas Dan kiri bawah Jadi kita sambung ke Dinamo motornya Jadi teman-teman Tidak usah Tidak usah khawatir lagi Karena kalau kita Nambah relay daya Ini Dijamin Teman-teman Powerwindow nya Lancar Dan bagus lagi Dijamin Oke teman Saya kira Sudah cukup Pembahasan Untuk penambahan Relay daya Instalasi Relay nya Semoga video ini Bermanfaat Dan bisa Buat teman-teman Bisa mengujakan Sendiri di rumah Oke teman-teman Salam hangat Dari Alvin Aldi Variasi Terima kasih